Oke, kita mau coba bahas dari IHSG dulu Hari ini ada transaksi 12 triliunan Ya, jadi IHSG kembali sideways, tapi range sideways-nya udah berubah Kalau dulu range sideways-nya antara 6832 di bawah sini Sampai 6950, 6940 deh Sekarang IHSG itu bergerak sideways-nya dari garis merah ini Bekas breakout-nya dan 7.000, 7.000, 0.05 Jadi sekitar 6.900 sampai 7.000 gitu Terus Miring-miring kameranya Hari ini marketnya sempat ada tarikan Tarikan dan juga sorenya akhirnya turun Dari saham TLKM Kemarin naik lumayan tinggi volumenya Hari ini turun, volumenya gede juga gitu Jadi kayaknya masih belum kuat narik ke atasnya Jadi bakalan sideways masih dengan support-nya sekitaran 3670an Nah, kemudian selain itu ada saham Unilever yang juga turun Unilever turun Kita lihat pattern-nya di sini Agak kurang enak nih pattern-nya Unilever nih ya Jadi ini pattern-nya Unilever agak kurang enak Bisa breakdown sampai ke 3570 dalam jangka waktu pendek Dan ini merupakan low-nya dia Sejak tahun 2022 kemarin Paling parah Unilever bisa sampai ke sekitaran 3300 Dan kalau dia sampai ke 3300 Aku mau speculative buy sih Buat simpen Mungkin setahun ke depan Karena angka 3300 atau sekitaran 3300 ini 3280 sampai 3300-an Ini angka Unilever termurah dalam Beberapa tahun terakhir Tepatnya dari tahun 2011 Sampai 2022 Kemarin 2022 itu di 3280 Jadi Sekitar 10 sampai 11 tahun sebelumnya Jadi ya Anyway Bisa di-watch Kalau misalkan dia turun lagi Yang punya duit lebih sih Boleh nampung disini Tapi tidak harus Nah terus Ini ada pertanyaan Tentang gudang garam Apakah sudah reversal Sedangkan gudang garam sendiri Hari ini tadi juga Turun 1,43% Oke Daria Ya jadi Ini GGRM Dia keluar candle kayak gini Dia bakalan bisa turun lagi Dia bisa turun lagi Sampai sekitaran 17.250 Ya Jadi Sampai di area ini With NC dulu Jangan buru-buru masuk dulu Buat gudang garamnya Ini masih bisa turun Jadi kalau turun lagi Dia nangkep pisau jatuh Bisa nangkep pisau jatuh Terus HMSP Eh sorry 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 Gudang garam ya Tadi aku lihat Manly chart Aku mau kasih lihat Daily deh Manly chartnya Gudang garam Masih bisa turun Jadi Di September ini Yang perlu dibaspadai Oke sekarang aku lihat Dailynya ya Sorry sorry Tadi chart Manly Lupa ganti Sama Dailynya juga sama Ini Dia masih bisa turun Buat daily Patternnya disini Agak gak enak Karena Highnya turun terus Dia highnya turun terus Dia bisa Bablas jatuh Sampai Mungkin Kalau gak 17.000 20.000 dulu deh 20.000 Dia bakalan bisa ketahan Disini Gitu Tapi Gudang garam Manly Secara Manly chart Ditutup gak enak ya Jadi September masih ada Kemungkinan koreksi Kok jauh banget 17.000 Ya Kalau gak mau 17.000 20.000 Itu support terdekatnya Oke Terus Kemudian Kita mau review Buat KLB Pharma KLB F Ini Turun 1,63% 1,63% Dia sideways Patternnya Agak-agak Disini Resistannya Turun juga Jadi Kesimpulannya Masih bisa koreksi 1.800 Angka support Yang kuat Aku mau kasih Lihat Manly chart KLB Pharma Manly chart Ini dia lagi Disupport Yang sangat kuat Sekali KLB Aku mau tarik Beberapa Garis Ini 17.95 Dia kena Dari Support Yang merupakan Bekas High Di September 2016 Ya Jadi Di September 2016 Terus Kemudian Desember 2021 Disini 16.90 Disini Ini juga Support kuat Jadi Kalau Ditanya KLB Pharma September Kalau turun Bisa sampai Ke angka Berapa Ke 16.90 Dan Ini Merupakan Support Yang cukup Kuat Jadi KLB Pharma Sendiri Ini Pattern Sebenarnya Pattern Super Tapi Dalam Rentang Waktu Monthly Dia Naik Sideways Ini Breakout Ini Lagi Retrace Ini Secara Monthly Chart Ini Lagi Retrace Gitu Saham yang Downtrend Dihindari Dulu Ya Oke Jadi Wait NC Dulu Aja Terus Aku Mau Review KLBF Masih Turun lagi Si Itu Kata Resti Iya Sido Kapan Gak Gocek Jangan Do Perusahaan Bagus Itu Oke Kita Mau Review HMSP Gagal Tayang Balik ke GGRM Kayaknya Udah HMSP Oke Oke Mari Kita Review HMSP Lupa An HMSP Kita Lihat HMSP HMSP Ini Juga Lagi Trend Turun Jadi Cigarettes Masih Trend Turun Terus Bakalan Gimana Di Bulan Hari Ini Candlenya Udah Terbentuk Sempurna Untuk Candle Monthly HMSP Candle Monthly Beberapa Bulan Kemarin Turun Terus Jadi Udah Downtrend Dari Bulan Maret 2023 Perkiraan Saya HMSP Ini Bakalan Mencapai Bottom Di September Oktober Ini Dan September Oktober Ini Bakalan Menjadi Timing Oke Yang Bagus Buat Buy On Weakness Kalau Mau Investing Disini Tapi Kalau Enggak Pun Juga Gap Apa Ya Jadi Karena Ini Perusahaan Rokok Cigarettes Aku Gak Tau Apakah Kalian Nyaman Atau Enggak Di 835 Sampai 785 Ini Merupakan Area Yang Abis Masak Jadi Kok Tangannya Bau Butter Oke Kita Mau Review Saham Yang Lain Ada Saham DSNG Dan TAPG Sektor Apa Yang Harus Dihindari Yang Udah Naik Tinggi Lebih Ke Saham Saham Second Liner Yang Udah Naik Tinggi Ya Arianto Jadi Lebih Ke Saham Saham Second Liner Yang Udah Naik Signifikan Yang Udah Naik Tinggi Gitu Dari Berbagai Sektor Various Kita Mau Review DSNG Dan TAPG Dari CPO Sektor Oke Di DSNG Dan TAPG Ini dia Sideways DSNG Dulu deh Ini dia Sideways Sideways Tapi Secara Likwiditas Ini cukup Bagus Dan cukup Aktif Kemudian Kita Coba Lihat Disini Ada Kebentuk Higher Low Meskipun Belakangan Low Jadi Sideways Lagi Disini Jadi Ini Kemungkinannya Kita bisa Buy on Weakness Cuma Gak Terlalu Signifikan Gak Terlalu Bagus Untuk Tanda Up Trendnya Buat Swing Trading Dulu Aja Nah Kemudian Kita Mau Review Buat TAPG Ini Sama Pattern Kayak DSNG Pattern Ini Mengingatkan Saya Pada Satu Saham Yang Sektor Berbeda Dan Sizenya Juga Beda Sebenarnya Tower Jadi Disini Ada Pattern V V Pattern Oke Kita Mau Lihat TAPG Kita Lihat Lagi TAPG Iya Jadi Ini Plan Skenarionya Bisa Sampai Ke 6.20 Disini Kita With NC Dulu Oke Democi DPHPin Sama TLKM Bisa Aja Satu Saham Sehari Program Yang Aku Ajarin Ke Anak Aku Aku Lagi Mikir Apakah Ini Bisa Jadi Program Untuk Youtube Live Atau TikTok Live Artinya Apa Sih Bahas Analisis Satu Saham Satu Hari Termasuk Menjelaskan Ini Perusahaan Apa Is A good Idea Oke Nggak Sih Karena Di Youtube Ini Eh Sorry Di Instagram Pembahasannya Udah Mulai Dalem Gitu Ini Ada Yang Jeremy Anton Minta Dibahas BBTN Sampai Gini Mari Kita Lihat Kata Angelica Lotus September September Cuan Jadi Mari Kita Lihat Eh Shopee Live Suruh Live Di Shopee Mari Kita Coba Eh Tapi Tadi Minta Apa BBTN Distracted Gara Shopee Live IAA Nggak Jadi Merger Kata Hari Turun Lagi Dong Jangan TikTok Kenapa Nggak Boleh Di TikTok Besok Jaman 8 Malam Aku Ada Nge-live Bareng Putri Dari Pak Yahya Setia Atma Beliau Adalah CEO Dari Bank BCA Beliau Ibu Elizabeth Setia Atma Baru Aja Dapat Hibah Saham Sekitar 30 Berapa 30 Hampir 34 M Kali Ya BBTN Banyak Ditanyain Artinya Mungkin Banyak Yang Punya Disini Dan Mungkin Agak Galau Secara Pattern BBTN Ini Teknikal Dia Bakal Bisa Turun Jadi Ada Potensi Dia Turun Sampai Ke Level 12 25 Bisa Turun Sampai Disini Ya Jadi Bulan September Gimana Dong September Arahnya Naik Atau Turun Buat BBTN Kemungkinannya Lebih Banyak Turun Dibandingkan Naiknya Oke Terus Oke ya Jadi BBTN Bakalan bisa berpotensi turun Sampai disini Valuasi Masih Oke Slightly Discounted Jadi Masih Bisa Untuk Investing BTPS Verdeon Watchlistnya Kita Bahas Di Morning Briefing Amtret Ya Ada Watchlist Di Morning Briefing Amtret BTPS Sebenarnya Side Base Kemarin Cukup Bagus Ini Turun Beberapa Hari Ini Normal Correction Turun Normal Aja Untuk BTPS Jadi Masih Bisa Masuk Watchlist Oke Terus Kemudian Kita Mau review Lagi Buat GDP Amerika Di Kuartal 2 Tahun 2023 Pertumbuhan Ekonomi Amerika Pada Kuartal 2 Ini Tercatat Sebesar 2,1% Secara Tahunan Dan Angka Tersebut Naik Sekitar 0,1% Dari Kuartal Sebelumnya Di Angka 2% Tapi Pertumbuhan 2,1% Ini Lebih Rendah Dari Harapan Atau Estimasi Estimasi Dari Analis Konsensus Analis Sebesar 2,4% Gitu Fenia Keks Besok Mulai ARB 15% 15% Kayak Lebih deh Today IHSG Turun Otomatis Saham Yang Dipegang Gak Bisa Dijual Tadi Karena Rugi Sedih Kata Fen Yakes Lebih Fokus Ke Saham Jangka Menengah Dan Jangan Beli Saham Yang Secara Likuiditas Kecil Kalau Saham Yang Likuiditas Kecil Itu Gampang Dibanting Gampang ARB Tapi Kalau Saham Yang Likuiditas Yang Gede Bitover Yang Gede Itu Meskipun Ada ARB Yang Sampai 20% 30% Pun Itu Gak Akan Gampang Turun Jadi Memang Udah Karakternya Atau Udah Udah Ya udah Teranahnya Saham Saham Yang Mau Turun Gampang Itu Mereka Yang Likuiditas Benar Benar Kecil Ya kan 35% Pertanggal 4 September Jadi Sebenarnya Balik Lagi Ke Likuiditas Dan Ketika ARB Nya 35% Ini Likuiditas Perlu Sangat Diperhatikan Saham Indonesia Masih Jauh Lebih Jinak Dibandingkan Saham Amerika Kenapa Karena Saham Amerika Itu Aku Lihat Secara Fluktuasnya Kejem Banget Gerakannya Kejem Banget Jadi Dulu Aku Sempet Trading Invest Saham Amerika Terus Aku Nggak Lanjutin Karena Aku Harus Mantau Kalau Aku Nggak Pantau Beda Sama Saham Indonesia Yang Aku Bisa Hold Agak Lamaan Jadi Aku Ada Satu Cerita Ketika Aku Investasi Saham Amerika Itu Di Tahun 2020 2021 Itu Aku Untung Banyak Di Saham Sektor Teknologi Dan Aku Beli Satu Saham Juga Berkshire Hathaway Waktu Itu Nggak Untung Jadi Saya Berpikir Perusahaan Perusahaan Bagus Ternyata Sama Juga Ada Samanya Dengan Indonesia Sektor Teknologi Trending Doang Dan Karena Saya Nggak Bisa Ngamatin Malam Aku Nggak Bisa Bangun Yang Terjadi Adalah Saham Saham Saya Tadinya Sudah Untung Banyak Dari Sektor Teknologi Itu Berbalik Dari Cuan Banyak Jadi Nol Bahkan Jadi Minus Itu Cepet Banget Loh Dalam Hitungan Hari Aja Dan Sekarang Kebalikannya Malah Berkshire Hathaway Yang Sudah Cuan Sekitaran 100% Cuman Malah Saham Saham Teknologinya Ini Yang Jadi PR Yang Saya Mau Cut Loss Cut Loss Gitu Jadi Bukan Karena Nggak Ngerti Strateginya Tapi Karena Nggak Bisa Melag Malem Ya Ya Itu Katanya Ayu Iju Bilang Di Wall Street Bisa Sampai 1000% Naik Maupun Turun Ya Anyway Kita Mau Lihat Saham Yang Lainnya Tapi Sebelumnya Aku Mau Bahas Untuk PMI Manufaktur China Di Bulan Agustus Kalian Yang Udah Follow Aku Lama Udah Tau dong PMI Manufaktur Tuh Di Atas Angka 50 Bagus Sedangkan Di Bawah 50 Itu Terjadi Satu Kontraksi Di Atas 50 Dia Lagi Berkembang Lagi Bagus Gitu Nah Di China Sempat Beberapa Kali Itu Di Bawah 50 Dan Mepet Mepet Gitu Saat Ini Naik Jadi 49,7 Sebelumnya 49,3 Jadi Masih Kontraksi Masih Belum Level Ekspansi Gitu Iwan Chandra Bilang Inko Breakdown Terus Gimana Yuk Kita Lihat Agree With You Inko Ini Dia Lagi Downtrend Jangka pendeknya Dia Downtrend Udah Deket Support Quad 57,75 Jangan Nangkep Pisau Jatuh Dulu Masih Bisa Breakdown Lagi Kayaknya Kalau Mau Buy on Weakness Itu Nunggu Aja Volume Itu Sangat Penting Sekali Aku Sangat Memperhatikan Volume Disini Gitu Ya Jadi Aku Sangat Memperhatikan Volume Disini Oke Jadi Ini Merahnya Banyak Banget Jadi Aku Skip Aja Aku Mau Jawab Pertanyaan B Susanda Apa Saham Yang Favorit Saham Favorit Aku Apa Untuk Trading Kita Nggak Boleh Memfavoritkan Saham Jadi Kita Nggak Boleh Memfavoritkan Saham Untuk Trading Trading Sambar Sambar Apa Sambar Jadi Kalau ditanya Saham Apa Yang Favorit Untuk Trading Itu Aku nggak ada memfavoritkan satu saham karena trading itu kita harus benar-benar memperhatikan perubahan dari hari ke hari jadi dari hari ke hari itu kita mesti fleksibel, bahkan jika pagi kita melihat saham ini baik-baik aja siangnya turun maka paginya kita berpikir, oh ini nggak cut loss, masih hold, siang kita bisa cut loss, nah jadi kalau ditanya saham favorit mungkin untuk investasi jangka panjang balik lagi ke big banks big banks itu dia kayak anti krisis, jadi kalau dia jatuh dia akan naik duluan, akan diborong oleh investor gede duluan anyway mis mau tanya bit over, lihatnya dimana buka rekening saham dulu nanti join program saham dari nol saham dari nol aku, jadi aku minta tim aku pin URL nya deh ya ke sini jadi saham dari nol itu buat yang mulai investasi saham bener-bener dari pertama diajarin ngebaca bit over juga gitu kapan berangkat ke Jakarta besok deh kaos dividen nggak ada yang ijo biar portoku ijo oh gitu ya jadi kita bikin ya sesuatu kaos yang ijo aku mau bikin sayembara mau bikin sayembara diksioneri saham diksioneri saham ya jadi aku mau bikin definisi cuan definisi cuan yang terlucu kamu bisa DM aku definisi cuannya nanti kalau dia jadi kaos kamu dapet entret satu tahun cuan itu apa sih kayak kemarin kan aku bikin dividen ya dividen itu apa sih kemarin ada di feedpost aku jadi ya oke anyway disiplin cut loss wajib miss kalau trading iya disiplin cut loss tapi kalau investing kita nggak cut loss investing tuh memilih sahamnya udah bener-bener yang bagus untuk jangka panjang banget sehingga asumsinya ketika turun itu kita akan buy on weakness jarang banget investing cut loss kecuali ketika kita melihat ada satu sentimen yang nggak bagus di emiten tersebut untuk jangka waktu menengah panjang oke semester ini apa saham lapis duanya banyak banget kalau untuk yang jangka menengahnya ada dibahas di entret disini juga aku sering spill sebenarnya aku mau bahas ini kan memasuki bulan september ya september oktober november desember tadi kita lihat ada banyak sekali saham-saham tuh yang arahnya masih akan turun ya jadi masih banyak saham-saham yang arahnya bakalan masih akan lanjut turun kesimpulannya gimana dong di september ini justru malah jadi kesempatan buat kita kenapa karena the fat bakalan menahan suku bunga sehingga nanti di oktober kemungkinan besar banget akan terjadi satu reversal dan bahkan bisa terjadi window dressing di akhir tahun siapa yang udah siapin liburannya di akhir tahun nih aku belum sih enaknya kemana ya cari yang dingin-dingin oke jadi di akhir tahun ini akan ada kemungkinan window dressing ya belum akhir tahun tapi kita udah mulai prepare nih Bank Indonesia Indonesia sendiri memperkirakan suku bunga Amerika tuh bisa mencapai angka 6% di akhir tahun ini dan kalau udah mencapai angka tersebut harapannya inflasi Amerika bisa turun sampai 2% terakhir tuh dari 9% sampai ke 4% jadi kalau udah sampai di angka 6% udah berhenti saham bisa naik ada yang bagus dari Indonesia di bulan Juli ini data yang dikumpulkan dari tim M-Trade juga PMI Manufaktur Indonesia ini di bulan Juli itu tertinggi di ASEAN ya jadi PMI Manufaktur Indonesia dikeluarkan oleh SNP Global naik dari 52,5 di Juni jadi 53,3 di Juni China aja perlambatan perekonomian Indonesia ekspansif terus dan Indonesia tuh di bawah 50 tuh cuma pas pandemi kemarin setelah pandemi berakhir dia balik China kan waktu pandemi dia malah ekspansif iya sih karena China kena pandeminya duluan terus kemudian dia ekspansif eh habis itu dia lockdown lagi deh malah ya beli di Bali waktu itu lucu dia ping oke aku mau ping disini yang pengen belajar saham dari nol aku gak tau jadwalnya bisa lihat disitu aja jadi ke mtrade.id garis miring saham dari nol ya oke terus bbca bbni lagi aku agak-agak bosen bahas saham big caps big banks goto aku mau bahas goto hari ini market transaksinya mencapai 12 triliun lebih wah rame dong sebenarnya bikin rame saham goto tambelannya kemana lagi dicuci lagi dicuci pak pak hendra atau hengki oke miss maunya ke new zealand iya nih iya nih pengen nih tapi nanti aku agil life-nya gimana dong dikasih off gak nih 2 minggu ig life off 2 minggu karena saya ke new zealand gak lucu kan saya ke new zealand masa saya suruh ig life jam berapa jam 3 pagi di sana gimana dong kasih off gak nih saya ig life-nya oke yey gue tuh naik kata siapa tuh aritonang daniel ini naik dalam beberapa hari ini memang volume transaksinya lumayan besar sekitaran sebentar aku cek ya 1,48 triliun rupiah transaksi naik 100% atau menjadi 2 kali lipat per bulan Agustus kemarin karena memang dia juga udah murah banget juga mungkin ada yang ngeborong-borong di bawah juga ya bagus lah dia ketahan di 84 jadi support yang sangat kuat sekali ini beberapa kali ketahan di 80an level 80an di Desember 2022 dan juga ya ini beberapa kali Desember 2022 dia ketahan di situ oke terus masih bisa naik lagi kemungkinan sampai level 104 bukan buat diborong ya gengs buat mengurangi posisi aja karena ini menurut aku sih masih rawan-rawan gitu deh oke ke OC aja beda 3 jam sama WIP aku pengen ke New Zealand boleh gak aku off 2 minggu IG live-nya nanti diganti IG live di Mtreet ID deh sama tim coach Mtreet ya Sariye kamu sangat mengerti pertanyaan eh apa perasaan aku Wahyu Dargono jawaban sayembaranya dikirim kemana nanti aku bikinin di story ya aku bikinin story bisa juga DM aku sayembara apa sih sayembara diksioneri saham jadi aku mau dibikinin satu definisi cuan yang paling lucu cuan itu apa nanti aku bikinin kaos warna ijo yang menang dapat 1 tahun Mtreet kirim ke DM-DM aku kalau yang gak menang gimana dong yang lucu-lucu nanti lah aku kasih kaosnya oke tau gak sih diksioneri saham itu kayak kaos dividen yang aku sempat buat beberapa waktu yang lalu tim aku buat si iseng sih itu di post di feed post aku oh popak Teddy sudah muncul aku mau bahas CPO sektor CPO CPO diperdagangan sangat terdiskon harganya dibandingkan dengan minyak nabati lain terutama dibandingkan dengan minyak kedelai minyak kedelai saat ini di harga yang cukup premium dibandingkan dengan CPO karena gagal panen kedelai di Argentina nah jadi kita nge-watch CPO yang memang lagi di bottom dan belum banyak gerak untuk akhir tahun ini selain batu barang kita watch lagi jadi CPO Indonesia dan Malaysia ini dalam jangka pendek memang masih akan agak-agak melemah tapi berdasarkan curah hujan data curah hujan BMKG dan juga perkiraan kebun CPO di wilayah Kalimantan ini gak terlalu kena ya gak terlalu kena dampak El Nino intinya harga CPO itu udah murah banget gitu jadi kita watch aja saat ini untuk sektor CPO ah Johnny Lee Johnny Lee PTBA nya turun boleh gak live nya dicepetin ci kalau lagi ke New Zealand tetap gak bisa jam 9 disini kayaknya jam 3 pagi deh disana bener gak sih sampai aku mau bikin plan ke New Zealand gak berani loh mikirin kalian loh ting 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 apa tadi jadi Lola mau bahas sama apa ya tadi oh PTBA ada yang nanya PTBA kurang omega 3 get easily distracted PTBA PTBA breakdown breakdown belum kena stop loss jangka pendek kalau dia turun lagi kita akan cut loss buat jangka pendeknya tapi jangka menengahnya kita masih ngehold perhatikan jatohnya disini volumenya kecil-kecil imut-imut banget gitu jadi ini normal correction gak normalnya gak normalnya kapan dong gak normalnya jika dia jatoh di bawah 27.20 aku pasang lagi garis di 27.20 ini batas bawahnya begitu oke ada yang nanya ADMR live disana jam 8 morning briefing dong ntar aku buka dong morning briefingnya 2 minggu jam 8 kan morning briefing emtret eh disini siang siang kan marketnya belum tutup gengs jam 8 jam 4 sore disini disana jam 10 malam itu cita-cita sebelum pandemi saya pengen pergi ke New Zealand terus kena pandemi deh terus gak jadi deh oke ini tangan udah otomatik ngegambar dia uptrend ini semakin uptrend lagi ADMRnya hari ini 2 hari ini naik dengan volume tinggi dia ada 3 kali percepatan trend tadi jelasin di workshop hari ini breakout double resistance bagus bisa sampai ke 1510 hold aja dulu SA nya Jonathan Limanto mau BRMS by the way gimana kalo aku bikin program satu saham sehari di tiktok terusnya nanyanya di tiktok dong jangan disini dong New Zealand Desember panas ya hmm berarti jangan Desember dong BRMS kebalikannya ADMR hari ini patternnya agak gak enak jadi kemarin ada pattern uptrend tapi sebenernya uptrendnya tuh bagusnya gini misalkan ini sideways sidewaysnya ini lebih baik turun ya karena volumenya disini turun jadi kalo kalau volume turun disini lebih baik turun kalo ini naik volumenya turun itu gak bagus gitu artinya dia naiknya sebenernya gak kuat dan ini karena ada divergen tanda-tanda divergen dia balik badan gitu kemungkinan akan sideways dulu di 188 sampai 208 hindari dulu BRMS hawanya dalam 1-2 hari ke depan bisa ada koreksi normal correction gitu ini rakyat rakyat instagram bilang jangan tiktok aku pengen kenalan dong sama warga tiktok kayak apa satu saham sehari mengenal saham saratoga itu apa sih BRMS tuh apa sih emang kalian masih perlu ya atau udah ngerti PTB udah dibahas Pak Hafid oke thank you yang udah bantu jelasin di 5nik Bian kita coba review Bian ini juga sideways nya aku lebih suka kalau dia volumenya turun gini dia sideways nya turun jadi ini bener-bener indecision 50-50 dalam jangka pendeknya kita wait and see dulu aja thank you thank you semuanya thank you semuanya bapak-bapak banyak yang gak punya tiktok sama dong ibu-ibu juga gak punya tiktok by the way gengs aku mau bikin satu program dua deh dua program yang pertama adalah program road to IPO tanggalnya akan segera aku umumkan karena ini diumumkan untuk orang-orang komunitas bisnis dulu yang memang mau IPO nanti kita akan buka satu landing page buat kalian yang memang penasaran pengen IPO dan pengen daftar di situ seatnya terbatas acara ini gratis dan terbatas bekerja sama dengan IDX dan juga sukor sekuritas pada tanggal kalau gak salah 2 November jadi yang penasaran mau IPO dan beneran mau IPO perusahaannya jadi khusus untuk pemilik bisnis disini boleh ikut bergabung kita akan umumin lagi program kedua yang aku bakal bikin adalah edukasi bisnis di beyond money instagram beyond money konten-konten di beyond money dan mungkin juga di youtube aku youtube aku nanti akan ada beberapa interview starting dari jumat ini dengan ibu elisabeth setiaatmaja putri dari pak Yahya setiaatmaja yang juga merupakan seorang businesswoman entrepreneur kita akan belajar dari sisi entrepreneur juga besok jam 8 malam dan selanjutnya saya akan interview dari emiten perusahaan-perusahaan TBK maupun perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang private company yang sedang berkembang untuk kalian investor saham maupun untuk kalian yang ingin belajar bisnis oke oke deh terima kasih semuanya ditunggu ya untuk program terbarunya semoga bermanfaat direkam gak interviewnya ada kok di youtube tapi alangkah baiknya kalau nonton live yang ngelamein besok hari jumat jam 8 malam biar nanti narasumbernya makin keren-keren lagi terima kasih semuanya selamat malam bye-bye hmm